Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuh. Debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan di GCC, Jakarta pada minggu, 21 Januari 2024, masih menjadi perhatian publik. Pada kesempatan itu, seluruh paslon turut memberikan closing statement. Namun, ada momen menarik yang ikut tersorot kala cawa pres Gibran Raka Buming Raka menyampaikan closing statement. Terlihat mimik bibir Emil Elestianto dardak saat berbicara mirip dengan yang apa disampaikan oleh Gibran. Saat itu, Gibran memastikan bakal terus menggalakkan program hilirisasi jika terpilih memimpin Indonesia. Menurutnya, peta jalan pembangunan nasional dapat terwujud nyata jika melalui hilirisasi. Selain itu, Gibran juga mengatakan jika segala persoalan yang terjadi pada bangsa ini adalah permasalahan dan tantangan untuk anak-anak zaman now. Diketahui, Emil sendiri dipilih menjadi juru bicara Gibran dari Koalisi Indonesia Maju, Kim. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya, dalam pelaksanaannya, dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaymin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya, anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia emas, datang ke TPS, coblos nomor dua, Prabowo Gibran. Terima kasih. Anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.